Bahkan saya pernah kena usus buntu gara-gara kemo gitu. Oh, pada saat ngejalani kemo, usus buntu? Usus buntu. Ada yang tuh gini nih, udah sembuh nih, udah mulai pulang ke Jakarta gitu. Dua bulan kemudian dia balik lagi karena tuh, karena mungkin makannya ngawur, gak dijaga, apa segala macem gitu. Besar gitu. Pas dicek ke dokter, ya itu ketahuan tuh, bisitu hemoglobinnya tuh tinggal 6. Sel kanker tuh paling doyan sama yang gula-gula, gula pasir tuh sel kanker itu tuh sahabatnya gitu. Jadi bayangin. Oh, di rumah itu? Iya, di rumah tiap hari minum gitu gitu. Itu ya badan jadi lemes, apa-apa gak kuat, terus makan banyak tapi berat badan turun terus, kulit jadi pukul. What's up, people? Thank you so much udah join ke YouTube channel gue lagi. Jadi kita hari ini kedatangan Day. Jadi gue mau jelasin sedikit background. Jadi Day, penderitaan leukemia, yang sudah ngelewati treatment dan sekarang udah remisi ya? Sudah, sudah. Jadi kita di sini mau nanya, mau interview, mau gali lebih dalem dari sisi treatment Day, dari sisi lifestyle-nya Day, dari sisi pada waktu didiagnosanya tuh kayak gimana. Jadi teman-teman mungkin bisa belajar. Ya, Day jadi boleh cerita sedikit gak ya? Pada saat kapan Day itu didiagnosa leukemia dan gejala-gejalanya apa yang membuat Day itu nyari informasi? Jadi awal-awal tuh tahun 2015. 2015 itu tuh pokoknya saya itu waktu itu lagi perpisahan kelas 3 SMP, itu tuh di Bali. Nah, di Bali tuh intinya tuh saya tuh waktu itu demam hari terakhir. Hari terakhir tuh demam, terus yaudah singkat cerita pulang ke rumah diobatin sembuh. Tapi kok selama mungkin 3 minggu setelah ke Bali itu mungkin saya demam tuh seminggu tuh bisa 3 kali kayak terus-terusan gitu loh. Sampai akhirnya tuh sampai di tahap dimana bapak saya bilang, ini kenapa sih demam-demam mulu? Udah, cek ke dokter gitu. Pas dicek ke dokter, ya itu ketahuan. Abis itu hemoglobinnya tuh tinggal 6. Tinggal 6 gitu. Tinggal 6 dan habis itu sel darah putihnya itu mungkin tinggal berapa ya waktu itu ya? Oh kecil lah, kecil banget loh itu bener-bener udah tahap kritis lah gitu. Akhirnya sama dokter, waktu itu di klinik sih periksanya, itu tuh akhirnya dirujuk ke rumah sakit. Ke Ding Pluit di Kelapa Gadi. Nah, habis itu di situ masuk di periksa lebih lanjut. Dan di situ tuh udah sama dokternya udah dibilang kemungkinan tuh ini kayaknya leukemia nih ngarah-ngarahnya gitu. Mungkin balik lagi ke cerita sebelumnya ya. Jadi tuh memang dari awal tahun 2015 itu tuh memang kayak rasa tubuh saya tuh kayak udah mulai ngedrop kayak udah mulai gak enak gitu. Karena ini pokoknya gejala yang bener-bener saya inget pertama kali yang bener-bener mengganggu itu tuh. Jadi di sini nih di punggung ini tuh kayak ada yang nusuk gitu. Kayak ada yang nusuk terus jantung tuh jadi sakit gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, kalo misalnya saya jalan sedikit gitu misalnya muterin ruangan ini aja. Itu tuh jadi di kuping itu kayak kedengeran bunyi. Oh gitu. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, itu ya badan jadi lemes. Apa-apa gak kuat. Terus makan banyak tapi berat badan turut terus. Kulit jadi pucat. Habis itu bibir itu jadi pucat segala macam. Yang paling mengganggu itu adalah saya naik tangga tuh gak kuat kok. Gak kuat. Naik tangga, apa ya? Nah, sini gak ada contohnya ya. Pokoknya ya pokoknya tangga yang mungkin 4-5 anak tangga itu tuh waduh itu bener-bener gak kuat. Makanya mungkin waktu sepanjang semester genap SMP kelas 3 itu tuh saya tuh paling benci kalo udah disuruh naik tangga. Karena apalagi kelasnya di lantai 3. Itu kan naik tangganya panjang tuh. Nah, biasanya tuh sampai kelasnya tuh saya kayak udah gak ada tenaganya lagi. Karena naik tangganya tuh butuh perjuangan gitu. Karena langsung ini paha langsung sakit, dada langsung sesak nafas gitu. Itu gak kuat naik tangga. Nah, itu. Terus akhirnya balik lagi ya. Tadi yang masuk dokter itu akhirnya ditransfusi darah. Waktu itu ditangani sama, mungkin gak tau kok Felix kenal gak? Ini salah satu profesor, oh ini yang ngevaksin Pak Jokowi. Oh, i see. Pertama itu Prof. Mutalib. Iya, iya, iya. Prof. Mutalib gitu. Nah, waktu itu ditangani Prof. Mutalib. Nah, beliau bilang gini, saya tuh spesialisnya tuh kanker dewasa gitu. Yaudah, saya rujuk aja ke Singapura ya. Saya rujuk ke Singapura karena di situ ada rumah sakit yang bagus untuk children cancer gitu. Oh, i see. Yaitu di MUH, National University Hospital gitu. Nah, di situ akhirnya dirujuk ke situ, habis transfusi, udah berangkat lah ke Singapura. Sebenernya di Jakarta itu belum ada, di diagnosa resmi leukemia itu belum. Semua itu masih hipotesis. Ada yang menurut dokternya bisa juga anemia, bisa juga ada kelainan darah, bisa juga kanker dan segala macam penyakit darah. Baru nyampe di Singapura, di bone marrow, baru ketahuan kanker darah leukemia gitu. Oh, i see. Jadi pada saat sampai ke Singapura, jenis kanker darahnya apa ya? Jadi kan kalau yang saya tahu ya, pokoknya jenis kanker itu ada dua tuh, ada yang namanya AML sama ALL. Kalau ALL itu tuh pokoknya, ini yang saya tahu aja kok ya. Maksudnya yang waktu itu berdasarkan dokter. Iya, berdasarkan pengalaman. Kalau ALL itu tipe kanker yang dia tuh membunuh pasiennya tuh lambat, pelan-pelan gitu. Tapi pengobatannya tuh lama. Anak yang di kemo tuh minimal harus satu tahun di kemo di sana. Nah, sedangkan AML itu, itu tuh yang ngebunuhnya tuh cepet. Cepet. Makanya waktu saya ingat itu tuh, yang tadi saya bilang ke klinik itu, di klinik itu kan waktu itu HB masih enak, udah tinggal enam tuh. Ya mungkin sekitar dua jam kemudian saya langsung dibawa ke rumah sakit itu, pas dicek lagi tuh udah empat itu. Oh. Udah empat tuh dah. Udah empat dah, bener-bener udah kecil banget itu. Makanya langsung di transmusi satu juga gitu. Nah, itu AML tuh karakteristiknya tuh dia membunuhnya cepet. Cepet. Tapi kemo-nya juga cepet. Kemonya juga cepet itu kayak mungkin setengah tahun kemo-nya. Oh. Sebelum bulan gitu. Itu kalau entah, nah saya kena yang AML. Makanya kalau waktu itu profesor saya di sana ya, itu kemoterapinya AML itu tuh yang paling berat di antara semua jenis kemo-kemo kanker lainnya. Makanya saya, waduh, bonyok lah waktu di kemo. Iya, 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 iya. Jadi pada saat sampai ke Singapura langsung di diagnosa, stay di sana langsung di kemo di saat itu juga. Iya. Nah, tadinya, ini agak lucu ya. Jadi waktu ke Singapura tadinya tuh planningnya tuh mau liburan sekalian, mau check up. Kan kita semua mikir, ah paling cuman anemia, paling cuman kebanyadaran. Oh, ngerti-ngerti. Gerti-ngerti. Ya, justru kan waktu itu bikin, ya pokoknya rencana stay-nya tuh cuman 4 hari gitu. Lah, kok pas dicek, saya di bone marrow tuh. Kan kalau kena kanker itu kan, satu-satunya cara untuk anak leukemia bisa tahu ini kanker atau enggak, itu tuh lah di bone marrow. Di suntik di sini. Di sini itu kan. Nah itu, pas di suntik itu ketahuan langsung, udah jangan pulang, udah. Udah stay di sini harus kemo gitu. Akhirnya nanti rencana 4 hari jadi 6 bulan di situ. Oh, iya. Langsung di kemo di saat itu juga. Maksudnya ya, maksudnya di kemo di trip itu ya. Iya, jadi setelah di bone marrow itu ketahuan langsung, besoknya langsung dimasukin obat kemo. Hmm. Iya, dan itu, wah itu bonyok lah itu bener-bener, bener-bener rasanya tuh aduh menyakitkan lah itu. Iya, iya, iya. Treatment kemonya berapa lama ya? Setelah berapa tahapan kemo yang harus dirawat. Jadi gini, kalau misalnya AML gitu gini kok, pokoknya, tipe saya waktu itu tuh dapet jatahnya itu sekitar berapa kali ya? Kayaknya 5 atau 6 kali, 6 kali kemo. Nah, pokoknya jarak antara kemo yang pertama, kedua, dan itu tuh pokoknya tergantung dari kondisi tubuh. Kan ada yang namanya, kalau nggak salah, netrophil kan. Saya tuh lupa, netrophil tuh harus di atas 4 kalau nggak salah deh. Itu 4, kan kalau nggak salah kan hitungannya beda-beda ya kok ya, hitungan gitu-gitu ya. Nah, kalau waktu di Singapura itu di rumah sakit AJS itu hitungan gitu 4, 6, gitu-gitu sih. Nah, waktu itu tuh harus di atas 4, dan HB-nya tuh harus di atas 7, baru kita boleh pindah ke kemo selanjutnya. Jadi saya kemo 6 kali, dan itu jarak antara kemo itu mesti nunggu kondisi tubuh. Jadi pulih dulu sedikit, baru bisa di itu ya. Iya, gitu. Jadi selama di Singapura itu, dokter saranin day itu dari sisi pola makan, lifestyle itu kayak gimana? Untuk bisa melanjutkan maksudnya tahapan-tahapan kemo. Maksudnya very-very taxing kan, maksudnya kan lumayan berat sekali ke badan. Iya, berat banget, bener. Itu karena kan yang namanya orang di kemo itu kan, bah, itu nafsu makan nggak ada. Terus pusing, mual, muntah, emosi juga berantakan, gitu. Nah, cuman untung saya waktu itu sih sangat-sangat optimis dan kayak pengen pulang cepet. Jadi untungnya waktu itu saya bisa diajak kerja sama, udah lah mau saryawan, mau muntah, mual, udah makan, makan aja. Yang penting cepat pulang, udah gitu. Nah, tapi waktu itu sih dokter menyarankannya sih, pokoknya ini yang nomor satu yang saya masih ingat itu adalah hindari jump food. Ya, itu yang kayak nugget-nugget, sosis-sosis gitu. Iya, iya, iya. Itu udah, jangan pernah sentuh-sentuh lagi gitu. Terus minstan-minstan gitu juga udah, jangan. Itu karena bahaya, itu benar-benar bahaya gitu. Nah, terus juga ini sih. Nah, ini mungkin saya lupa ya. Waktu itu juga kalau kata dokter saya itu nggak boleh makan daging merah gitu. Oh, i see. Untuk selama ini ya, selama periode kemo ini tuh nggak boleh makan daging merah. Tapi kalau misalnya daging merah, tempe itu juga nggak boleh. Oh, tempe juga. Oh, i see. Tempe juga nggak boleh. Iya, iya. Terus juga ya gitu, pokoknya sama ini sih harus, apa namanya, harus kayak peralatan makan harus dicuci, bunga bersih gitu, dan juga ya minuman-minuman yang manis-manis gitu tuh gula-gula gitu tuh juga nggak boleh. Iya, iya, iya. Itu karena kan waktu itu tuh katanya beliau, profesor saya itu katanya sel kanker tuh paling doyan sama yang gula-gula, gula pasir tuh sel kanker itu tuh sahabatnya gitu. Sama ini yang benar-benar dilarang keras, bahkan sampai sekarang saya tuh juga agak takut ya. Iya, iya. Ya itu tuh ini, kerang. Oh, kerang-kerangan ya. Iya, kerang. Itu tuh bahkan sampai sekarang pun saya makan kerang tuh masih takut gitu, karena waktu itu belum diwanti-wanti tuh itu. Ingat ya kalau makan seafood, makan ikan aja udah. Ikan tuh bagus, tapi jangan pernah sentuh kerang. Kerang tuh katanya udah paling bahaya gitu buat menerita kanker kayak saya gitu. I see, i see. Iya, iya. Terus berarti di Singapura itu 6 bulan. Kalau dari sisi makanan disediakan sama rumah sakit atau enggak? Iya, kalau setiap, kan jadikan saya itu kan karena mungkin masih waktu itu, saya masih umur 15 tahun kenaknya. Itu masih masuk umur anak-anak. Jadi itu kalau bedanya di rumah sakit tuh, kalau misalnya kita masih anak-anak itu di kemonya tuh nginep. Nginep 4 hari gitu di kemo. Nah itu kan makanan dapet rumah sakit. Nah tapi ya begitu setelah rumah sakit, ya itu apa namanya makanan bikin sendiri gitu. Iya, iya, iya. Saya waktu itu beruntung saya ditemenin sama ibu saya kan. Jadi ibu saya tiap hari masak bener-bener. Nah inilah. Betul dijaga ya. Iya, iya. Emang the power of kepepet. Jadi ibu saya tuh semakin jago masak gara-gara saya kena kanker mau nggak mau. Gimana caranya harus bikin masakan enak tapi masih sehat buat nih anak gitu. Betul, betul sekali. Gitu, gitu. Jadi itu emang sepanjang 6 bulan di Singapura tuh, wah itu bener-bener waktu paling sehat saya seumur hidup. Karena makanan tuh bener-bener dijaga. Bener-bener dijaga. Bener-bener. Wih bener-bener. Ya apa semua nutrisi tuh lengkap. Gitu. Gitu. Jadi gitu. Kalo Deng ingat-ingat lagi apakah ada korelasinya nih kita cuma sekedar hypothesize aja ya. Iya. Ada nggak pengaruh apa yang sebelum D itu di diagnoses sama leukemia di belakang-belakang itu ada nggak kira-kira yang kontribut, faktor-faktor yang berkontribusi terhadap itu. Ada. Ada juga nggak genetik apakah dikeluarganya D itu pernah ada yang di diagnoses kanker. Nah, kalau genetik tuh, saya kan juga udah nanya ke profesor saya, kalau genetik tuh, jadi kebetulan tuh almarhum kakek saya tuh meninggal itu juga karena kanker juga gitu. Tapi kalau waktu itu kata profesor saya itu katanya nggak ada hubungan ya, karena kakek saya itu kan kenanya tuh, pokoknya setahun sebelum saya masuk kena kanker itu gitu. Jadi kata sih kalau genetik sih nggak, cuman kalau katanya si profesor Kuah itu tuh, orang itu tuh dia bilang, kalau ini tuh sebenarnya tuh kamu tuh cuman lagi sial aja, sial, dan juga memang saya akui sebelum kena kanker itu memang pola makan saya berantakan banget lah. Itu bener-bener kacau, bener-bener ya emang, emang apa ya, semenjak kena kanker ini juga kesadaran akan hidup sehat dan apa ya, menjaga pola makan itu tuh bener-bener, bener-bener saya jadi sadar banget itu karena itu gitu loh. Karena emang sebelumnya tuh, jadi gini, ini saking, ini ngasih tau nih betapa parahnya gaya hidup saya. Intinya bapak saya tuh kerja di salah satu perusahaan FMCG yang dia produksinya tuh teh kemasan, teh kemasan. Jadi bayangin, karena di rumah itu, cuman kalau sekarang sih saya minum gitu-gitu kayak yaudah kayak cuman asal kepengen sebulan sekali, udah cuman lagi pingin aja gitu. Cuman kalau dulu, parah dulu mah dulu kayak, ah udahlah ini di rumah, udah segudang minum aja gitu. Nah, itu emang jadi tuh gini kok, jadi waktu saya kelas 3 SMP itu, itu kan emang saya tuh kayak hampir, mungkin hampir 2 hari sekali minum-minum, itu kan parah banget ya. Nah itu, itu saya minum kayak gitu, tapi berat saya turun terus. Nah, gitu. Dulu saya seneng-seneng aja dipuji temen. Wih, lu kurusan, kurusan. Padahal. Oh, padahal di belakang itu mungkin udah, oh isi. Udah, udah berantakan. Itu kalau misalnya ada foto-foto saya waktu SMP itu udah bener-bener putut, hitam, kusam gitu tuh karena, jadi itu emang sel kankernya tuh emang udah mulai. Betul, betul, betul. Udah bener-bener udah mulai ngehajar satu badan gitu. Setelah selesai di kemo, berarti udah remisi dong? Sekarang udah? Nah, ya sekarang sih udah itu. Tapi, ini kan, jadi kan waktu saya pertama kali diajak ke podcast itu kan, kita kan ngomongin lifestyle seputar pola makan gitu kan. Nah, jadi itu sebenarnya bisa dibagi dulu nih. Pola makan saat, saat kemo berlangsung sama pas setelahnya. Yes, yep. Nah, menurut saya paling susah itu tuh nge-maintain itu justru setelahnya. Bukan pas kemo. Karena kan kalau pas kemo kan kita kalau misalnya berat lagi turun kan juga ada dikasih obat, bantuan gitu. Setelahnya itu, karena kalau menurut profesor saya di Singapura itu, mayoritas orang yang udah sembuh kanker itu tuh biasanya balik lagi. Biasanya tuh relapse sebutannya. Jadi, ada yang tuh yang gini nih, udah sembuh nih, udah mulai pulang ke Jakarta gitu. Dua bulan kemudian dia balik lagi karena tuh, karena mungkin makannya ngawur, gak dijaga apa segala macem gitu. Nah, sedangkan saya waktu itu tuh dua setengah tahun tuh tuh, saya tuh mungkin kalau kayak makan *** itu kayak mungkin cuma dua atau tiga kali doang bener-bener. Jadi, itu bener-bener dua setengah tahun setelah kemo itu tuh, itu tuh saya bener-bener gak makan ***. Terus juga kayak nugget-nugget itu juga udah enggak, sosis apa segala macem. Pokoknya yang, ya yang kalau misalnya yang sering dikontor yang ultra processed food, itu bener-bener gak sama sekali. Karena memang dokter saya waktu itu bilang, kamu kalau misalnya habis ini, habis kemo ini mau aman, mau itu, kurangin gitu-gitu. Gula, teh kemasan, apa segala macem, itu kurangin gitu. Makanya di Singapur, di Singapur kan kalau mungkin tuh, apa ya, itu kan ekosistemnya sangat-sangat mendukung gitu buat anak kanker. Karena kalau misalnya kita ke minimarket aja kan, teh kemasannya kan tawar semua. Oh, tawar semua ya? Tawar semua, gak ada gulanya gitu. Oh, I see. Sedangkan di sini, kebalikannya kan gitu. Betul. Iya, gitu. Jadi gitu sih, dulu sih gitu ya pas menjaganya tuh bener-bener ketat. Ketat banget. Kalau sekarang gimana? Apakah semenjak pengalaman ini, dia itu ngeliat untuk sekarang ya, apakah itu masih terngiang-ngiang? Jadi kita tetap jaga kondisi makan dan pola hidup. Iya, tetap jaga. Belum-belum di jaga banget karena benar-benar, kadang-kadang tuh kalau kayak mau makan-makan yang gak sehat tuh kayak mikir-mikir dua kali gitu. Karena jangan sampai waktu itu kejadian pas di Singapur itu tuh terulang lagi gitu. Karena tuh apa ya, saya tuh gampang lah kalau misalnya mau makan yang gak sehat atau apa tuh udah tinggal inget aja tuh waktu itu. Betul, 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 betul. Karena kan udah pernah di, tinggal diingetin aja gitu. Karena tuh dulu tuh pas di Singapur itu, jadi saya juga baru tahu tuh kalau di kemo tuh sebenarnya efeknya tuh bisa luas lagi. Bahkan saya pernah kena usus buntu gara-gara kemo gitu. Oh, pada saat ngejalani kemo, usus buntu? Usus buntu, itu tuh lucu lah gitu ceritanya tuh. Jadi kemo udah selesai, udah 6 kali udah selesai. Lagi bias-bias mau ke Jakarta, udah dibuangin pulang, tiba-tiba pecah. Dan usus buntu itu pecah loh, bukan yang biasa. Iya, iya, iya. Karena tuh kalau, ini setahu saya ya, setahu saya, ini informasi dari dokter gitu. Kalau usus buntu pecah itu, ini per 2015 lalu tuh kalau di Indonesia tuh katanya jarang ada yang selamat. Betul, iya. Katanya sih gitu ya, katanya. Nah, makanya tuh beruntung saya pecahnya tuh waktu di sana. Di sana, jadi langsung di itu. Makanya di sini nih, jahitannya ada berapa? Ada 4 nih waktu itu, gara-gara usus buntu itu. Ada 4 kan, kalau usus buntu pecah itu kan. Dia harus cek semua ya? Dia cek semua. Dan kalau yang biasa itu, kalau temen saya tuh kayak cuman segini gitu. Kalau saya tuh segini, sejengkal di sini nih. 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi itu katanya karena kemo gitu. Karena kemo, jadi itu badan isi. Kan kalau kemo tuh konsepnya sel baik sama sel buruk tuh kan direnjar semua. Betul. Nah gitu, sama. Ini kena usus juga gitu. Apakah, kalau bisa ceritain sedikit gak ya, efek-efek samping apa aja yang dihadapin day pada saat menjadikan kemo? Banyak itu. Banyak. Jadi tuh, ini pertama saya sebutin yang itu ya, yang umum dulu ya. Yang umum pertama jelas, rambut jadi rontok. Waktu itu saya jalan ke apartemen aja tuh, kena angin langsung. Itu langsung rontok semua. Yang pertama. Yang kedua, pas itu demam. Eh, ya demam kayak demam kecil-kecil gitu. Terus mual, pusing, gak langsung makan. Habis itu juga pernah tuh sampai bahkan kulit saya ini kalau misalnya digarung gue jadi kayak merah semua gitu. Merah semua gitu. Terus jadi sari awan, panas dalam gitu, segala macem. Itu kalau yang umum ya. Nah, kalau waktu itu saya yang rada gak umum itu tuh, saya pernah kena infeksi darah. Infeksi darah. Udah gitu itu lucu lah gitu ceritanya tuh juga. Kenapa bisa kena infeksi darah? Intinya tuh, jadi kalau dalam kemo AML ini tuh pokoknya saat mau masukin tahap kemo keempat ini kok, kita tuh dikasih pilihan, pasien kanker. Mau transplant atau mau kemo keempat gitu. Pilihannya dua itu. Nah, waktu itu sebenarnya kan kenapa ada kasih pilihan ini? Karena ini berdampak ke presentase kekambuhannya. Kalau misalnya kita pilih transplant, presentase kambuhnya lebih kecil. Tapi kalau misalnya kita kemo keempat, presentase kambuhnya tuh sedikit lebih besar gitu. Nah, waktu itu saya pilihnya yang keempat. Sebenarnya karena simple. Karena kalau misalnya pilih yang transplant, pulangnya lebih lama. Pulangnya lebih lama dan sebenarnya sih presentasenya juga gak jauh beda. Biayanya lebih mahal. Karena itu transplant kan? Iya, transplant. Harus cari donor juga. Harus cari donor juga. Jadi itu kayak waktu itu dibilang mungkin tiga bulan lagi lu baru ketemu sama pendonor gitu. Lama juga. Melih lah kemo keempat. Waktu itu sempat bimbang. Kenapa bimbang? Karena kemo keempatnya itu katanya kemo terberat yang pernah ada. Jadi kemo yang keempat ini gitu. Nah, itu tuh jadi... Nah, kan karena tuh kalau misalnya... Nah, ini mungkin dokter-dokter di Singapura tuh memang sangat-sangat jujur sekali ya. Emang harus jujur sih. Dia bilang begini. Mayoritas dari pasien AML tuh biasanya meninggalnya karena kemo keempat ini. Waduh! Gimana gak shock ya, kan? Jadi tuh biasanya tuh ada yang pendarahan, kenjang-kenjang. Eh, stop, stop, stop. Udah, udah. Udah, stop, stop. Gak bisa terusin. Jadi terusin kan. Pendarahan, kenjang-kenjang. Gak lama macam gitu-gitu. Tapi semua resiko itu dijelasin ya? Dijelasin semua. Dijelasin. Nah, cuman anehnya ya, mungkin karena apa ya? Mungkin karena waktu... Nah, inilah ini saya juga pengen bilang ke penonton kalau cara untuk menghadapi kemo biar kamu bisa lewat itu, intinya tuh juga selain jaga makanan ya, itu juga jangan stres. Jaga mental. Jaga mental gitu. Jadi tuh waktu pas di kemo keempat itu, itu ada momen dimana saya kayak coba cari apa ya, cari hiburan gitu. Justru ini yang anehnya. Di antara ke-6 kemo yang udah saya lalu itu, justru pas di kemo keempat itu yang efeknya tuh yang paling minor gitu. Oh, malam biasa aja. Malam biasa, justru yang kejang-kejang itu tuh kagak ada tuh. Gitu. Entah, gue gitu. Serem banget. Dia bilang kejang-kejang, penjarahan. Mimisan bilang, hey jangan dong. Gitu. Jadi tuh dia langsung bilang gini, jadi bener nih mau yang kemo keempat nih, mau gitu. Karena biasanya tuh kalau anak-anak kanker tuh biasanya gak selamat di sini. Ya, iya. Jadi karena gini kok, kalau yang ini saya baru tau fakta kalau ternyata tuh mayoritas anak kanker itu meninggalnya tuh justru bukan karena kankernya. Karena kemo. Oh, i see. Karena tuh ada dua kemungkinan. Badan kita yang gak kuat ya? Entah kena mental atau enggak, gak cocok. Nah, ini yang gak cocok ini yang paling, ini yang paling skenario paling buruk gitu. Karena kalau sekali gak cocok, itu bisa kena batang otak, bisa apa. Oh, i see. Kan setiap kemo itu obatnya beda-beda ya? Beda-beda. Jenisnya, 6-6 nya tuh beda-beda semua. Beda-beda semua gitu. Dan memang yang paling dikasih berat itu yang keempat itu gitu. Nah, jadi setelah kemo yang keempat itu, ini kan jadi lupa nih ceritanya soal infeksi darah tadi. Oh, iya, iya. Jadi profesor saya tuh waktu lagi liburan. Pas harusnya di maintenance itu, lagi liburan, digantilah sama dokter-dokter lain. Eh, gak dikasih sama dia. Oh, GCSF itu. Gak dikasih. Gak dikena infeksi darah. Itu pertama kali dalam hidup kayaknya tuh yang paling mendekati kematian tuh itu waktu kena infeksi darah itu tuh. Sampai koma, selang dimana-mana. Jadi itu saya ngalamin kok. Jadi di infeksi dari sini. Karena saking udah ngamutnya. Iya, iya, iya. Karena kan kalau anak kanker itu kan, waktu saya di Singapura kan dipasang ini loh. Jadi itu di sini itu. Ada selang yang langsung nyambung ke jantung. Selang itu. Nah, itu dipasang di sini. Waktu itu karena tujuannya apa? Biar kalau misalnya, katanya sih biar kemo-nya lebih efektif. Jadi kemo itu udah dimasukin di sini. Jadi saya udah gak lewat infeksi. Sudah gak semua cairan dimasukin di sini. Jadi ini kan di belaknya lewat sini. Terus di sini ada lubang yang dua. Di sini tuh ada lubang sebenarnya. Itu ya gitu. Kayak kena infeksi darah. Wah, gitu lah pokoknya. Tripennya gimana setelah kena infeksi darah, antibiotik dan segala macem? Ya, itu dikasih antibiotik. Jadi itu yang waktu itu yang benar-benar bikin menderita itu. Jadi di samping saya kena infeksi darah, waktu itu saya juga kena, orang sana sih nyebutnya sariawan. Tapi sariawannya bukan di bibir, tapi di dubur. Sebenarnya itu bisul, bisul segede gini, itu tumbuh di dubur gitu. Itu benar-benar sakitnya minta ampun. Karena serba salah. Karena kan ini misalnya dinding gitu. Betul. Kan gesek dia. Kan dia gesek. Dia tumbuh itu di sini nih. Jadi kan dia 24 jam kan pasti ketekan terus. Betul, betul, betul. Nah itu benar-benar sakit. Jadi pas sakit itu, pas kena infeksi darah. Jadi itu benar-benar, ya benar-benar tiap mambut saya yang benar-benar tidak tidur. Karena itu sakitnya minta ampun untuk kena bisul. Orang sana nyebut sariawan. Sariawan, ya itu sariawan. Dan itu tuh juga infeksi darahnya itu tuh benar-benar dikasih infus 24 jam. Itu saya masuk rumah sakit tiga minggu kali itu. Oh, isi. Tiga minggu itu. Cuma gara-gara profesor saya pergi liburan. Ditu, tiga liburan. Soalnya kan masuk akal sih. Kalau seandainya kanker darah kan berarti kita chemo untuk matiin. bukan matiin sih, untuk turunin sel darah putihnya. Supaya nggak nyerang itu. Jadi kan sel darah putih itu kan kita perlu untuk jaga badan kita dari infeksi. Jadi begitu itu gone, itu kan. Iya, benar-benar. Jadi make sense sekali sih. Betul. Cuma nih kalau yang saya tahu penjelasan soal kanker darah itu, kenapa yang tadi sel darah putih itu lebih banyak itu? Karena kalau kanker darah itu kan, jadi sel kanker itu nyerang sum-sum tulang belakang. kan jadi paham nih gini-gini nih. Iya, betul. Jadi sum-sum tulang belakang itu kan memproduksi sel darah merah kan. Karena sum-sum tulang belakang diserah sama sel kanker. Jadinya yang diproduksinya kan sel darah merahnya muda. Atau hasil dimakan sama sel darah putih. Jadi lebih berkembang biak gitu. Gitu sih. Jadi ini mau nanya juga, Dey, setelah kita ngelewatin semua itu, perspektifnya Dey sekarang soal makanan, soal lifestyle, apa yang paling penting menurut Dey kita harus? Ini kan Dey penderita kanker yang masih muda, umur 15 tahun, dan Dey udah ngeliat dari sisi mungkin konsumsi minuman-minuman kemasan yang itu berkontribusi. Sekarang udah oke, ke depan itu menurut Dey apa sih yang paling penting? Dan sekarang kan gue sering, karena di keluarga gue sendiri sih, maksudnya gue sering berdebat kan. Maksudnya kita itu harus perhatiin apa yang kita makan. Karena apa yang kita makan itu, badan kita itu kan dikasih informasi yang berbeda. Setiap yang kita makan, contohnya kita makan makanan yang real food, yang sehat, dan segala macem, badan kita itu merespon ke nutrisi yang bagus. Sebenernya kan kalau kita makan yang sampah-sampah, badan kita akan bereaksi dan diberi informasi yang salah gitu. Oh iya, bener-bener. Iya kan? Kalau menurut Dey pengalaman pribadi Dey ini, apa yang paling mengubah mindset-nya Dey soal itu? Pokoknya tuh, jujur ya, sebenarnya karena ngeliat TikTok-nya kok Felix, itu juga salah satu kontribusi gitu lah. Jadi kan itu tuh semakin mengingatkan apa yang dulu profesor saya di Singapura tuh diingatkan gitu, udah stop minuman gula. Karena tuh dia tuh kayak bener-bener ngasih saya tuh kok gula tuh jahat banget. Bener-bener sejahat itu gitu loh, memang harus dikurang-kurangin gitu. Dan juga, menurut saya sih yang paling penting itu adalah, ngomongin lifestyle ya, yang paling jelas ya, pokoknya udahlah, nggak usah makan-makan yang nggak jelas-nggak jelas gitu tuh karena, kayak misalnya kayak nugget-nugget atau apa. Ya boleh, makan tuh kalau, saya sih masih makan tapi kayak paling mungkin dua bulan sekali. Ya kalau asal pengen aja, asal pengen atau udah kepepet aja gitu, gitu. Atau misalnya kayak, ya semuanya yang di TikTok-nya kok Felix tuh bilang kalau ultra processed food itu, memang, itu memang, memang dulupun profesor saya bilang, itu memang sejahat itu, gitu. Itu bener-bener, apa ya, karena, karena kan kita kan nggak pernah tahu ya, maksudnya kalau kayak nugget-nugget itu kan ada bahan-bahan. Exactly ya, tambah-tambah ini kita nggak tahu kan. Tambahan apaan gitu, gitu. Sedangkan kalau misalnya, misalnya kita kayak makan dada ayam, dada ayam ya, ya itu dada ayam gitu, dan paling tinggal main garam sama lada aja udah selesai gitu kan. Tapi itu dada ayam dengan garam dan lada. Sedangkan kalau, kalau misalnya kayak, ya nugget-nugget itu kan, ya kita kan juga nggak pernah tahu, itu dimasukin apa aja gitu. Exactly, yes. Gitu, gitu. Jadi memang, apa ya, kontennya covalif itu bener-bener, apa ya, persis banget, kayak yang waktu itu profesor saya selalu ingatkan ke semua penderita-penderita kanker, stop, makan gitu-gituan, stop, gitu. Jadi, karena itu bener-bener, sebahaya itu. Sebahaya itu, gitu. Yes, yes, yes. Gitu sih, kalau kami hal itu. Thank you so much, Day, really appreciate your time. Amazing sekali. Semoga teman-teman yang nonton di sini bisa dapetin manfaat dari sisi juga, karena kan kalau teman-teman ngeliat dari kontennya gue di YouTube dan segala macem, itu kan gue kadang interview health experts, medical professional. Tapi gue juga sekarang mau expand ke teman-teman, contohnya kayak Day, yang sudah punya pengalaman pribadi yang ngelewatin. Jadi kita bisa dapet perspektif yang berbeda. Jadi teman-teman juga bisa belajar dari teman-teman yang sudah ngelewatin itu episode-nya yang betul-betul sangat-sangat tidak mengenakan, tapi jadi episode-nya yang jadi pembelajaran. Jadi gue merasa itu, itu terbaik sih. Kadang-kadang kita dibacotin ya, kita ngomong, diajarin gitu-gitu, kita nggak mau dengar sampai kita kena sendiri, sadar sendiri. Betul, betul, betul. Makanya kalau saya tuh kalau mau ngingetin orang atau misalnya stop makan gitu-gituan tuh, ya emang susah karena mereka belum ngalamin dikemo, belum ngalamin kena usus buntu, belum ngalamin kena infeksi darah yang di Singapura itu gitu loh. Jadi emang, ya itu sih nggak enak ya. Betul, betul. Jangan sampai lah keulang lagi lah gitu. Yes, yes, yes. That's really good guys. Terima kasih. Thank you so much. Thank you so much. They really appreciate it. Thank you. Saya juga terima kasih udah diundang. Iya. Terima kasih udah diundang. 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 Terima kasih udah diundang.